Intro Welcome to Arsika Design channel yang akan membahas seputar arsitektur, interior, dan furnitur Kembali lagi bersama saya Pupu Tamel Pada video kali ini, saya akan membahas desain rumah request dari klien kami Yaitu permintaan dari Bapak Adi yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat Dengan ukuran lahan 8 x 16,5 meter Desain rumah kali ini memiliki kebutuhan ruang Antara lain, 3 ruang tidur dengan 2 toilet Ruang tamu, ruang keluarga, dapur, ruang makan, musola, ruang cuci jemur, carport, dan taman Seperti apa desain rumah kali ini? Langsung saja kita saksikan pada tahapan selanjutnya Yaitu skematik denah dan juga 3D animasi Oh iya, sebelum menyaksikan, jangan lupa bantu kami untuk klik tombol like, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar mendapatkan notifikasi terbaru dari kami Dan jangan lupa follow juga akun media sosial kami lainnya Bisa di cek linknya pada deskripsi Oh iya, bagi kalian yang ingin mengetahui perkiraan biaya bangun Kalian bisa langsung cek pada kolom deskripsi Seperti biasa, kami menggunakan Satuan Harga Wilayah Cebu Detabek Selamat menyaksikan Pada tahapan ini akan dijelaskan skematik denah rumah satu lantai milik Bapak Adi Yang berlokasi di Kuningan, Jawa Barat Dena akan saya bagi menjadi 3 area Yaitu area depan, area tengah, dan area belakang Pada area depan terdapat carport kapasitas satu mobil Taman, teras, ruang tamu, dan toilet Lalu pada area tengah terdapat musola, ruang tidur utama, ruang keluarga, dan toilet Selanjutnya pada area belakang Terdapat ruang makan, taman, ruang tidur anak satu, ruang tidur anak dua, dapur, dan area cuci jumur Selanjutnya mari kita saksikan pada tahapan terakhir yaitu 3D animasi Selamat menyaksikan Desain rumah minimalis modern menjadi pilihan tepat untuk hunian yang memaksimalkan fungsi ruang Tema warna monokrom menjadi pilihan untuk fasad rumah Begitu pula pada dinding pagar yang dipadukan dengan batu alam Pada carport digunakan kanopidak beton dengan penambahan temperate glass Untuk desain atap digunakan desain atap jurai Pada area belakang difungsikan sebagai tempat cuci jumur Lalu pada bagian kiri terdapat taman Digunakan pagar minimalis material hollow dengan aksen kayu solid Mari kita lihat area rumah Terdapat taman di halaman rumah dengan finishing batu alam pada dinding Pada area ini dapat diletakkan tanaman-tanaman favorit Mari masuk untuk melihat interior rumah Pada ruang tamu digunakan perpaduan warna monokrom dengan warna dasar putih dan perpaduan abu-abu Digunakan wallpaper pada beberapa sisi dinding sebagai aksen dan pembeda ruang Terdapat area musola dengan menggunakan backdrop Finishing HPL serat kayu dan ornamen cutting laser Pada ruang keluarga digunakan backdrop TV fungsional Yang dimaksimalkan sebagai rak dan penyimpanan lainnya Agar terasa luas pada ruang makan tidak digunakan partisi Mari kita lihat ruang tidur satu Pada ruang tidur ini warna monokrom masih menjadi tema pada furnitur yang simple dan modern Selanjutnya mari lihat area toilet Di samping kedua ruang tidur ini Dengan pemilihan keramik motif minimalis sebagai aksen pada satu sisi dinding Dan ditambahkan cermin Selanjutnya mari lihat ruang tidur utama Dengan terdapat backdrop TV Dan pada backdrop headbed ditambahkan ornamen dengan tambahan hay dan lem Dan terdapat ambalan serta cermin full body Di depan area ruang makan terdapat taman Dengan menggunakan pintu kaca bukaan lebar Terdapat water wall yang akan meningginkan udara di sekitarnya Sehingga berfungsi sebagai sirkulasi udara yang baik Lalu pada ruang tidur tiga Dengan ukuran kasur yang lebih kecil Digunakan furnitur dengan konsep yang sama seperti ruang tidur satu Dengan penambahan kisi-kisi pada backdrop headbed Serta terdapat jendela yang menghadap area taman Mari lihat area dapur Dengan pemilihan kitchen set finishing apel putih Yang membuat area ini terlihat sederhana dan bersih Digunakan juga warna putih pada dinding untuk pencahayaan alami Di sebelah kirinya difungsikan sebagai area cuci jemur Dengan menggunakan pintu kaca geser untuk memaksimalkan ruang Desain kali ini memaksimalkan ruang dengan furnitur esensial Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!